Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringback tune dari Sabdah TV Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS Di sini Di sini Di sini Jazakumullahu khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsanih Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinaneh Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du Alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah Alhamdulillah Pertama-tama kita Senantiasa Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Mensyukuri Dan menyanjungnya atas semua limpahan nekmat dan karunianya Karena Dia telah melempahkan banyak kebaikan Bagi kita Dengan menurunkan sebaik-baik petunjuk Yang dengan mengikutinya kita akan terjamin Meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua limpahan nekmat dan karunianya Termasuk nekmat yang terbesar Allah mudahkan bagi kita di pagi hari ini untuk kita berkumpul Di tempat yang agung ini Dalam rangka kebaikan besar Untuk Menunaikan Kewajiban kita Memberikan perhatian kepada pendidikan Anak-anak kita Yang insya Allah akan menjadi bekal kebaikan Bagi kedua orang tuanya Ketika di hari akhirat nanti mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lupa juga kita Senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar melimpahkan salawat dan salam Kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad s.a.w Setelah itu La yashkurullah hama man lam yashkurinnas Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih atas kebaikan Yang dilakukan oleh manusia Kita menyampaikan Jazakumullahu khairan Terima kasih kepada para panitia yang memudahkan Yang telah berusaha keras untuk menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya Utamanya tentu saja kepada para pejabat daerah Berserta keluarganya, istrinya Yang telah memberikan kepercayaan untuk Mengundang kami Juga kepada antum semua yang berkenan untuk hadir Mendengarkan ceramah yang semoga menjadi Sebab kebaikan bagi kita Dan semoga menjadi sebab Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk diri kita Dan keluarga kita Yang merupakan sebaik-baik bekal untuk kita Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala nantinya Barakallafikum Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir Siapapun kita pasti ingin Selamat Hidup bahagia Memiliki anggota keluarga Anak-anak keturunan yang Menyejukkan pandangan mata kita Melapangkan hati kita ketika kita melihat mereka Tidak ada seseorang itu yang menginginkan Cuma dirinya yang baik Dirinya yang senang Kemudian dia menelantarkan keluarganya Orang-orang yang dicintainya Setiap kita pasti ingin Berbahagia di dunia Masuk surga bersama Orang-orang yang kita cintai Orang-orang yang terdekat dengan kita Di akhirat nanti Berkasih sayang di dalam Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah mudahkan itu semua bagi kita Akan tetapi kita pun semua menyadari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Tentang siapakah orang-orang yang bisa Terwujud keinginannya ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Surga yang kekali yang mereka akan masuk ke dalamnya Orang-orang yang beriman Surga yang kekali yang mereka akan masuk ke dalamnya Yang penuh dengan kenikmatan Juga akan dimasuki oleh orang-orang yang soleh Dari kalangan Abaihim Orang tua-orang tua mereka Wa azuwajihim Dari istri-istri dan suami-suami mereka Wa zurriyatihim Dan anak-anak keturunan mereka Ayat ini sudah dengan jelas menggambarkan Yang akan berkasih sayang di dalam Kenikmatan yang abadi di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah orang-orang yang beriman Dan anggota keluarganya yang juga Dididik di dalam keimanan dan ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah Setiap orang yang beriman Pasti akan memikirkan hal ini dalam kehidupannya Kita ketahui bersama Di dalam Islam itu Di dalam hukum agama Islam Secara asal Yang namanya Keharmonisan Suami-istri dengan anaknya Termasuk dengan orang tuanya Adalah perkara yang dituntut Di dalam agama Dianjurkan di dalam agama Ditekankan dengan Kuat di dalam agama Islam Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Secara khus berfirman di dalam Al-Quran Wahai orang-orang yang beriman Jagalah dirimu dan anggota keluarga Dari api neraka Yang bahan bakarnya adalah Batu-batuan dan manusia Apa artinya menjaga mereka Tentu penjagaan itu dari Allah Yang kita bisa usahakan adalah Melakukan sebab-sebab Yang mendekatkan kita dengan penjagaan Allah Ketika menafsirkan Ayat yang agung ini Sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib Radhi Allah Ta'ala Anhu mengatakan Allimu anfusakum wa awladakumul khaira Ajarkanlah Ajarkan, tanamkan Pendidikan kebaikan Untuk dirimu dan anak-anakmu Anggota keluargamu Itu caranya menjaga mereka Dari api neraka Karena tidak ada penderitaan Yang lebih dahsyat Daripada penderitaan Di akhirat nanti Karena Penderitaannya adalah Azab yang sangat keras Dan Bisa Merupakan azab yang kekal abadi Tidak ada kebahagiaan di dunia Yang cuma sementara Kalau nanti ujung-ujungnya Tempatnya adalah Di dalam neraka Sampai-sampai pernah disebutkan Di dalam hadis sahih Riwayat Imam Muslim Rasulullah S.A.W. menyebutkan Gambaran Yang tentu ini semua Diimani oleh orang yang beriman Kepada Allah dan hari akhir Pada hari kiamat nanti Didatangkan orang yang paling senang Hidupnya di dunia Ternyata di akhirat Dia masuk neraka Sepanjang hidupnya Dia berbolak-balik Dengan kemewahan Dan kesenangan Didatangkan Di akhirat nanti Kemudian Yugmasu finnari gomsatan Dicelupkan di dalam neraka Dimasukkan sebentar Diangkat lagi Sepanjang hidupnya Dia Bergelimang dengan kemewahan Dimasukkan sesaat Di dalam neraka Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim Ditanyakan kepada orang tersebut Apakah kamu pernah merasakan Kesenangan Pernah kamu melihat Kebahagiaan Langsung dia mengatakan La tidak pernah sama sekali Baru Sekejap Dimasukkan ke dalam neraka Ya ini tidak ada Kebahagiaan di dunia Tidak ada keberhasilan Dan kesuksesan Kalau ujung-ujungnya Dia celaka di akhirat Na'udzubillahimindari Inilah yang menjadi Pertimbangan utama Orang yang beriman Ketika dia melakukan Semua kegiatan Di dalam hidupnya Orientasinya Jangan dijadikan Arahnya ke dunia Makanya Kita semua sepakat Islam adalah Agama yang Petunjuknya Sempurna Dan lengkap Masalah-masalah Yang berhubungan Dengan keharmonisan Di dalam rumah tangga Kebahagiaan Di dalam keluarga Apalagi yang berhubungan Dengan pendidikan Anak Tidak main-main Pendidikan Anak ini Bisa menjadi Bekal yang besar Bagi orang tuanya Bahkan ketikapun Dia telah meninggal Dunia Bayangkan ketika Orang telah meninggal Dunia Kita membawa Amalan yang sedikit Mungkin amal-amal Yang kita kerjakan Banyak yang Tidak sempurna Ikhlasnya Tidak sempurna Adap-adapnya Atau khusyuknya Apa yang kita harapkan Pahala yang akan Sampai kepada kita Kalau bukan dari Peninggalan-peninggalan Jejak-jejak Kebaikan yang kita Tinggalkan di muka bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surat yasin Dan kami akan tuliskan Apa yang telah dilakukan Oleh manusia Di muka bumi Serta apanya Jejak-jejak Yang ditinggalkannya Kebaikan-kebaikan Yang ditinggalkannya Kalau dia pernah Mendidik orang Dalam kebaikan Pernah Mengajak orang Untuk mengikuti Ketaatan Maka dia akan Dapatkan Pahala jariah Yang terus mengalir Sampai pun Dia telah meninggal dunia Dia pernah Bersedekah Untuk wakaf Membangun masjid Membangun Madrosah kebaikan Membangun pondok Pesantrian Penghafal Al-Quran Misalnya Maka dia akan dapatkan Pahala selama Kebaikan-kebaikan tersebut Terus diamalkan Termasuk apa Anak yang soleh Di dalam hadis yang Sahih yang diriwayatkan Oleh imam muslim Rasulullah Sallallahu alaihi Wa alihi Wasallam Bersabda Iza Mata Benu Adam Inkota A'amaluhu Illa Min Thalathin Jika seorang Manusia Telah meninggal Dunia Maka terputuslah Amalannya Ini hukum asal Bapak ibu sekalian Rahimahkumullah Itu hukum asalnya Orang kalau sudah meninggal dunia Selesai sudah amalnya Dia akan mempertanggungjawabkan Apa yang telah dilakukannya Di dunia Baik atau buruk Ini hukum asal Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa alaysa lil insani Illa ma sa'ah Seseorang Tidak akan mendapatkan Balasan Kecuali dari Apa yang Diusahakannya Makanya Imam Asyafi'i Rahimahullah Ta'ala Kalau kita buka Di dalam tafsir Ibnu Kathir Ketika menafsirkan Ayat ini Beliau mengatakan Yang namanya Kirim-kirim pahala Itu tidak bisa Tidak sampai Orang tidak akan Bisa mendapatkan Kebaikan Kecuali dari Sesuatu yang Pernah diusahakannya Kalau bukan dari Usahanya Tidak akan sampai Tidak akan sampai Kepada dia Nah dikecualikan Di dalam hadis tadi Tiga perkara Pertama Sodakotin Jariatin Sedekah yang Pahalanya Terus mengalir Sumbangan Kebaikan Yang terus Dimanfaatkan Untuk kebaikan Kayak tadi Orang menyumbang Pembangunan Masjid Orang yang Misalnya Membeli Mushaf Al-Quran Disumbangkan Untuk kaum muslimin Yang membacanya Selama terus Dibaca Dipakai Mushaf Al-Quran Tersebut Maka pahalanya Terus mengalir Ke dia Kenapa Karena itu usahanya Kebaikan yang Dia sumbangkan Di jalan Allah Yang kedua Aw ilmin Yuntafa'ubihi Ilmu yang Diambil Manfaatnya Seseorang Yang menasihati Orang lain Dalam kebaikan Mendakwai Orang lain Sehingga Dia dapat Petunjuk Mengajarkan Tentang Pengamalan Agama Yang benar Sehingga Selama Dikerjakan Oleh Orang-orang Yang dinasihatinya Tadi Dia akan Terus Dapatkan Aliran Pahala Dari Apa yang Mereka Kerjakan Makanya Poin yang Kedua ini Menjadikan Kita yakin Orang yang Paling Banyak Pahalanya Di muka Bumi ini Adalah Nabi kita Yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Kenapa Semua kebaikan Lahir 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 Bautin Yang dikerjakan Oleh Umatnya Itu adalah Dari Pengajaran Siapa Yang pertama Kali Mengajarkannya Tentu Nabi kita Yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Makanya Tidak perlu Kita mengirim Pahala Kepada Beliau Dan Beliau Tidak Membutuhkan Itu Apa Yang kita Kerjakan Otomatis Sampai Karena Beliau Yang Mengajarkannya Kepada Kita Kebaikan Ini Beliau Yang Mengajaknya Dan Bersungguh Sungguh Memperjuangkan Supaya Agama Islam Yang Agung Ini Sampai Kepada Kita Yang Hidup Di Akhir Zaman Makanya Di dalam Hadis Riwayat Imam Muslim Rasulullah Sallallahu Sallam Mempertegas Mandalla Ala Khairin Falahu Mithlu Ajrifa Ilihi Barang Siapa Yang Menunjukkan Mengajak Kepada Kebaikan Maka Dia Akan Dapatkan Pahala Seperti Orang Yang Mengamalkan Kebaikan Tersebut Dan Ini Pernyataan Ini Saya Tegaskan Itu Dinyatakan Dengan Jelas Oleh Imam Ash-Syafi'i Sendiri Ketika Menafsirkan Ayat Yang Saya Sebutkan Tadi Di Dalam Surat An-Najm Kita Buka Di Dalam Tafsir Ibnu Kafir Ada Nukilannya Yang Menyebutkan Bahwasanya Amalan Amalan Itu Hanya Akan Sampai Dari Usaha Yang Pernah Dilakukan Manusia Atau Anak Yang Saleh Yang Mendoakan Kebaikan Untuk Orang Tuanya Hadis Ini Ada Yang Perlu Diluruskan Dari Pemahaman Sebagian Orang Ketika Membaca Hadis Ini Ada Yang Mengertikan Begini Atau Doanya Anak Yang Saleh Salah Rasulullah Tidak Mengatakan Hanya Terbatas Doa Saja Rasulullah Mengatakan Anak Saleh Itu Sendiri Adalah Pahala Yang Terus Mengalir Kepada Orang Tuanya Cuman Untuk Motivasi Bagi Mereka Supaya Selalu Mendoakan Kebaikan Orang Tuanya Disebutkan Anak Saleh Yang Selalu Mendoakan Kebaikan Untuk Orang Tuanya Artinya Apa Anak Itu Adalah Usaha Orang Tuanya Sehingga Anak Yang Saleh Pahala Yang Dikerjakannya Otomatis Sampai Kepada Orang Tuanya Tidak Perlu Dikirim Otomatis Sampai Karena Dia Termasuk Usaha Termasuk Jejak Kebaikan Yang Ditinggalkan Oleh Orang Tuanya Coba Kita Lihat Di dalam Hadis Yang Lain Yang Diriwayatkan Oleh Imam Abu Daud At-Tirmidhi An-Nasai Dan Ibnu Majah Dengan Sanat Yang Dinyatakan Hasan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Bersabda Inna At-Tiyab Ma Akal Rojulu Min Kasbihi Wa Inna Waladahu Min Kasbihi Sesungguhnya Sebaik-baik Rezeki Yang Dimakan Oleh Seorang Hamba Adalah Dari Usahanya Sendiri Dan Sesungguhnya Anaknya Termasuk Usahanya Jadi Anak Ini Adalah Peninggalan Yang Merupakan Bagian Dari Usaha Kita Diterangkan Dalam Kitab Ahkamul Janaiz Ini Menunjukkan Amal Soleh Yang Dikerjakan Kebaikan Kebaikan Yang Dilakukan Oleh Seorang Anak Semua Pahalanya Akan Mengalir Dan Sampai Kepada Orang Tuanya Karena Dia Termasuk Usaha Dari Orang Tuanya Coba Kita Bayangkan Ya Ternyata Seperti Ini Mulianya Kita Mengusahakan Pendidikan Untuk Anak Kita Tidak Terbatas Cuma sekedar Kita Bangga Oh Anak Kita Baik Akan Dipuji Puji Orang Bukan Cuma Ini Ini Tujuan Yang Sementara Saja Tapi Di Akhirat Nanti Dia Akan Bermanfaat Ketika Kita Membutuhkan Sebab Keselamatan Sewaktu Menghadap Allah Subhanahu Wa ta'ala Misalnya Timbangan Amalan Amalan Kebaikan Kita Kurang Ada Ancaman Adab Neraka Karena Kebaikan Kebaikan Kita Kurang Timbangan Amal Keburukannya Lebih Berat Maka Amal Amal Yang Mengalir Pahalanya Seperti Ini Sangat Kita Butuhkan Sewaktu Kita Menghadap Allah Subhanahu Wa ta'ala Bahkan Di dalam Sebuah Hadith Sahih Yang Lainnya Ya Di dalam Sebuah Hadith Sahih Yang Lainnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Bersabda Orang Tua Yang Masuk Surga Saja Dia Bisa Mendapatkan Kedudukan Yang Lebih Tinggi Dengan Taufik Dari Allah Disebabkan Kebaikan Anaknya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Inna Rojula Latur Fa'ulahu Darojatuhu Fil Jannah Ada Seseorang Ketika Dia Masuk Kedalam Surga Dia Dapati Kedudukannya Lebih Tinggi Daripada Amal Yang Pernah Dilakukannya Faya Kul Maka Dia Pun Bertanya Kepada Allah Anna Lihada Bagaimana Saya Bisa Mendapatkan Kedudukan Ini Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyampaikan Kepadanya Bistighfari Wala Dikalaka Itu Disebabkan Karena Banyaknya Doa Kebaikan Dan Permohonan Ampun Yang Disampaikan Oleh Anakmu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Dirimu Subhanallah Jadi Kata Para Ulama Sebagian Dari Para Ulama Menjabarkan Makna Hadith Ini Seorang Anak Itu Ketika Dia Misalnya Soleh Banyak Kebaikannya Dia Masuk Surga Tempatnya Dia Dapatkan Tempat Yang Tinggi Sementara Orang Tuanya Kedudukannya Dibawa Maka Dia Akan Selalu Berdoa Kepada Allah Meminta Agar Orang Tuanya Juga Diangkat Untuk Ditempatkan Yang Di Surga Yang Tinggi Seperti Yang Ditempat Artinya Bapak Ibu Ikhwanan Akhwat Fiddin Rahimakum Allah Ini Baru Sebagian Kecil Keutamaan Dan Kemuliaan Mendidik Anak Dan Saya Yakin Pastinya Ibu Bapak Yang Hadir Mengangkat Tema Ini Dalam Pembahasan Kita Di Kesempatan Pagi Sampai Siang Ini Tujuannya Pasti Untuk Meraih Keutamaan Tersebut Tujuannya Tidak Lain Adalah Karena Menginginkan Kemuliaan Tersebut Setiap Orang Yang Beriman Pasti Dia Pikirkan Bagaimana Keselamatannya Di Akhirat Nah Oleh Karena Itulah Di Dalam Kesempatan Cerama Atau Nasihat Yang Saya Sampaikan Ini Saya Ingin Ingatkan Beberapa Poin Penting Sesuai Dengan Tema Yang Kita Bahas Ya Abi Dan Umi Engkaulah Atau Kalian Berdualah Yang Kami Jadikan Sebagai Panutan Orang Tua Yang Mengenal Agama Islam Dimuliakan Dengan Islam Wajib Bagi Dia Untuk Meyakini Agama Islam Itu Petunjuknya Sempurna Dalam Hal Yang Berhubungan Dengan Perbaikan Hidup Kita Dalam Semua Segi Termasuk Masalah Mendidik Anak Menjadi Anak Yang Soleh Islam Itu Sudah Sangat Lengkap Dalam Menjelaskannya Bahkan Orang Yang Tidak Mengenal Islam Tidak Akan Mungkin Bisa Mengusahakan Kebaikan Dan Perbaikan Ini Kaedah Penting Kalau Kita Yakin Sempurnanya Petunjuk Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sampai Sampai Di dalam Sebuah Hadis Sahih Riwayat Imam Muslim Salman Al-Farisi Radiyallahu Ta'ala Anhu Pernah Ditanya Oleh Seorang Yahudi Apakah Nabi Muhammad Sallallahu Al-Farisi Betul Telah Mengajarkan Semua Permasalahan Sampai Masalah Maaf Adab Buang Air Adab Adab Di WC Ternyata Dijawab Oleh Salman Radiyallahu Ta'ala Anhu Dengan Ucapannya Ajal Betul Nabi Sallallahu Sallam Telah Mengajarkan Semua Permasalahan Sampai Masalah Masalah Yang Berhubungan Dengan Adab Buang Air Buang Air Besar Maupun Buang Air Kecil Adab Adab Di WC Kenapa Ini Justru Menunjukkan Kemuliaan Islam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menginginkan Kita Mendapatkan Pahala Bukan Hanya Ketika Melaksanakan Salat Berzikir Atau Membaca Al-Quran Sampai Dalam Urusan Dunia Allah Mengaturnya Agar Sewaktu Kita Melaksanakannya Kita Dapatkan Pahala Dan Keutamaan Dan Lebih Daripada Itu Sewaktu Kita Mengamalkannya Kita Dekat Dengan Sebab Turunnya Rahmat Allah Dan Penjagaan Darinya Sekarang Kita Perhatikan Seperti Ini Misalnya Dalam Pembahasan Pendidikan Anak Ya Yang Berhubungan Dengan Pembahasan Pendidikan Anak Kita Mesti Akan Nanti Membicarakan Ada Pengaruh Lingkungan Pengaruh Didikan Orang Tuanya Pesti Kita Akan Mengatakan Pengaruh Dari Tontonan Atau Bacaan Bacaan Yang Dibaca Anak Tersebut Pergaulan Dengan Teman Temannya Di Sekolah Ini Semua Termasuk Sebab Yang Akan Mempengaruhi Atau Menjadi Sebab Perbaikan Atau Keburukan Akhlak Anak Tersebut Tapi Sebelum Semua Itu Terjadi Sebelum Semua Itu Terjadi Ada Yang Lebih Penting Lagi Yang Akan Mempengaruhi Akhlak Seorang Anak Bahkan Sebelum Dia Mencapai Usia Yang Bisa Memahami Pelajaran Dari Orang Tuanya Apa Itu Ini Faktor Yang Paling Penting Faktor Godaan Syaiton Yang Mana Godaan Syaiton Ini Tidak Terlihat Permasalahannya Dan Kapan Syaiton Mulai Menggoda Anak Kira-kira Jawabannya Kapan Setelah Anak Itu Berapa Tahun Mungkin Ada Yang Menyangka Dia Mulai Menggodanya Kan Setelah Anak Itu Dewasa Salah Total Syaiton Mulai Menggoda Anak Itu Sejak Pertama Kali Dia Keluar Dari Rahim Ibunya Belum Mengerti Apa Apa Sejak Pertama Kali Dia Dilahirkan Keluar Di Muka Bumi Syaiton Telah Menanamkan Benih-benih Godaan Supaya Nanti Mudah Anak Ini Diarahkan Kepada Keburukan Apa Dalilnya Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Hadis Yang Sahih Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa Alih Wassalam Bersabda Siyahul Mawludi Hina Yulad Ta'natun Mina Syaiton Teriakan Seorang Bayi Tangisan Bayi Ketika Pertama Kali Dilahirkan Maka Itu Adalah Godaan Dari Syaiton Tusukan Dari Syaiton Mungkin Dalam Teori Kesehatan Bayi Itu Ketika Pertama Kali Lahir Menangis Itu Tandanya Dia Sehat Normal Bahkan Kalau Dia Tidak Menangis Mungkin Diragukan Ada Apa Terhadap Bayi Yang Baru Lahir Tersebut Tetapi Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menciptakan Manusia Dengan Beserta Isinya Menegaskan Bahwa Teriakan Atau Tangisan Pertama Kali Bayi Ketika Keluar Dari Rahim Ibunya Ketika Pertama Kali Dilahirkan Itu Adalah Merupakan Upaya Shilton Untuk Menggodanya Menanamkan Bibit Keburukan Kepadanya Coba Sekarang Kita Perhatikan Ketika Bayi Pertama Kali Lahir Apakah Mungkin Kita Bisa Nasihati Dia Langsung Kita Katakan Padanya Jangan Terpengaruh Godaan Shilton Tidak Mungkin Sedangkan Tubuhnya Saja Masih Perlu Dibersihkan Kotoran Kotoran Yang Melekat Padanya Waktu Dilahirkan Dari Kandungan Ibunya Masih Perlu Dibereskan Kalau Kita Bersandar Kepada Teori Buatan Manusia Kita Sudah Akan Ketinggalan Jauh Dengan Benih-benih Keburukan Yang Ditanamkan Oleh Shilton Sementara Kita Belum Bisa Berbuat Apa-apa Sekarang Anak Yang Masih Kecil Mulai Umur Berapa Tahun Dia Akan Bisa Mendengarkan Ucapan Orang Kira-kira Berapa Tahun Anak-anak Yang Dikasih Mainan Mainan Tertentukan Disebut Tiga Tahun Ke Atas Supaya Dia Bisa Memahami Mainan Tersebut Tidak Merusaknya Ya Ini Berapa Tahun Anak Tersebut Akan Tertanam Di Dalamnya Bibit Godaan Shilton Tadi Sementara Kita Belum Bisa Berbuat Apa-apa Untuk Menasehatinya Kita Sudah Kedahuluan Berapa Langkah Dari Godaan Jadi dalam hadis Yang lainnya Yang sahih Riwayat Imam Muslim Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Aku Menciptakan Hamba-hambaku Manusia Itu Semua Diciptakan Dalam Keadaan Lurus Cenderung Kepada Kebenaran Tapi Kemudian Shilton Mendatangi Mereka Dan Memalingkan Mereka Dari Fitrah Yang Lurus Nah Inilah Disinilah Kita Mengetahui Kita Menyadari Dan Meyakini Ternyata Agama Islam Itu Benar-benar Diturunkan Dengan Syariat Yang Sempurna Yang Terkandung Di Dalamnya Penjagaan Terhadap Diri Manusia Sebelum Kita Bisa Menerapkan Teori Apapun Yang Dibuat Oleh Manusia Agama Islam Telah Memberikan Benteng Perlindungan Kepada Kita Bahkan Sejak Anak Tersebut Belum Dilahirkan Di Muka Bumi Apa itu Di dalam Islam Kita Disyariatkan Mengamalkan Kebaikan Kebaikan Di dalam Rumah Tangga Mempraktekan Petunjuk Petunjuk Allah Dan Rasul Kita Masuk Rumah Membaca Doa Zikir Sebelum Makan Sesudah Makan Masuk Kamar Mandi Keluar Dari Kamar Mandi Dianjurkan Memperbanyak Zikir Menjauhkan Rumah Dari Hal-hal Yang Menjadi Sebab Banyak Syaiton Berkumpul Di rumah Kita Karena Bagaimana Mungkin Rumah Ini Akan Tercipta Keharmonisan Akan Tercipta Kedamaian Kalau Di Dalamnya Orang Masuk Rumah Tidak Baca Zikir Saja Syaiton Akan Mengatakan Kepada Temannya Kalian Mendapatkan Tempat Menginap Di rumah Ini Keluarga Tersebut Makan Tidak Baca Bismillah Syaiton Mengatakan Kepada Temannya Kalian Dapatkan Makan Di rumah Ini Akhirnya Syaiton Berkeliaran Di rumah Sementara Syaiton Tidak Mungkin Mengajak Kepada Kebaikan Tidak Mungkin Mengajak Kepada Kedamaian Akhirnya Keluarganya Tidak Harmonis Padahal Fasilitas Mereka Punya Apa Sebabnya Mereka Bingung Mencari Sebabnya Padahal Islam Sudah Menjelaskannya Syaiton Itu adalah Musuh Yang Nyata Bagi Kita Tapi Dia Tidak Terlihat Syaiton Hanyalah Memerintahkan Kepada Keburukan Dan Perbuatan Yang Keji Nah Kalau Syaiton Ini Sudah Berkeliaran Di Antara Kita Di Rumah Kita Bagaimana Akan Tercipta Kebaikan Hubungan Antara Keluarga Ini Satu Sama Lainnya Jadi Faktor Ini Tidak Bisa Dilepaskan Dan Ini Bahkan Faktor Yang Terpenting Dalam Pendidikan Anak Coba Kita Lihat Contoh Kesempurnaan Islam Ya Ibu Bapak Ikhwan Akhwad Fiddin Rahimah Allah Contoh Kesempurnaan Islam Misalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mensyariatkan Melalui Lisan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dalam Sebuah Hadis Yang Sahih Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Tentang Pensyariatan Maaf Ya Ini Contoh Karena Contohnya Sangat Jelas Pensyariatan Berzikir Membaca Bismillah Dan Mohon Perlindungan Kepada Allah Sebelum Suami Dan Istri Melakukan Hubungan Intim Ini Bukti Kesempurnaan Petunjuk Islam Saya perlu Jelaskan Bapak Ibu Ikhwan Akhwat Fiddin Rahimah Allah Ada Satu Perkara Yang Sangat Mengerikan Dan Menjijikan Yang Diterangkan Oleh Para Ulama Ahlul Tafsir Ketika Menafsirkan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Berfirman Kepada Syaitan Kepada Iblis Wasyarik Hum Fil Amwali Wal Awlad Sertailah Teman-temanmu Sertailah Teman-temanmu Wahai Syaitan Dalam Harta Dan Anak-anak Keturunan Mereka Sebagian Dari Para Ulama Menyebutkan Menukil Riwayat Yang Menyebutkan Bahwasannya Syaitan Itu Yang Berkeliaran Di rumah Orang Yang Ketika Dia Masuk Rumah Tidak Berdikir Kepada Allah Di Rumahnya Banyak Perbuatan Masyiat Sehingga Malaikatnya Malah Meninggalkan Rumah Tersebut Malaikat Rahmat Syaitan Yang Bebas Berkeliaran Saking Bebasnya Syaitan Itu Berkeliaran Sampai Ketika Suami Istri Ini Berhubungan Intim Dia Pun Ikut Masuk Dan Ikut Melakukannya Wallahi Ini Desebutkan Oleh Para Ulama Ahli Tafsir Syaitan Tidak Terlihat Sampai Dalam Hubungan Yang Paling Pribadi Dia Ikut Serta Ya Ikut Serta Dalam Hubungan Intim Tersebut Bagaimana Keluarga Ini Akan Selamat Sementara Syaitan Bisa Ikut Serta Melakukan Sampai Dalam Perkara Perkara Yang Paling Intim Yang Paling Pribadi Bagi Anggota Keluarga Tersebut Di Dalam Hadis Riwayat Imam Muslim Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Bersabda Sesungguhnya Syaitan Itu Akan Mendatangi Masing Kalian Dalam Semua Keadaan Dirinya Kita Kembali Kepada Pembahasan Zikir Tadi Apa Faedahnya Zikir Ini Melindungi Kita Dari Perkara Yang Menjijikan Tadi Apa Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Seandainya Salah Seorang Dari Kalian Suaminya Ketika Dia Akan Ya Maaf Mengumpuli Istrinya Berhubungan Intim Dengan Istrinya Dia Membaca Doa Bismillah Dengan Nama Allah Allahumma Jannibna Syaitan Ya Allah Jaukanlah Kami Dari Syaitan Dan Jaukanlah Syaitan Dari Anugerah Yang Engkau Akan Berikan Kepada Kami Yaitu Anak Yang Akan Lahir Dari Hubungan Intim Tersebut InsyaAllah Barang Siapa Yang Membaca Zikir Ini Kata Rasulullah Sallallahu Kalau Allah Menakdirkan Dari Hubungan Suami Istri Ini Akan Lahir Anak Maka Apa Jaminannya Syaitan Tidak Akan Bisa Mencelakakan Anak Tersebut Selama Lamanya Siapa Yang Menjamin Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menjamin Hubungan Intim Yang Disertai Dengan Berdikir Kepada Allah Di Awalnya Akan Dijaga Syaitan Tidak Akan Bisa Ikut Serta Bahkan Dia Tidak Akan Bisa Menyaksikan Kemudian Anak Yang Akan Lahir Telah Dijaga Oleh Allah Sebelum Anak Tersebut Lahir Di Muka Bumi Syaitan Tidak Akan Bisa Mencelakakannya Selama Lamanya Oleh Karena Itulah Ini Penting Untuk Menjadi Perhatian Bagi Para Orang Tua Bapak Dan Ibu Sesuai Dengan Tema Yang Kita Bahas Mereka Harusnya Menjadi Panutan Kebaikan Ya Tidak Akan Mungkin Seseorang Itu Bisa Melahirkan Anak Didik Baik Itu Guru Maupun Orang Tua Anak Didik Atau Anaknya Sendiri Yang Akan Didik Dengan Baik Tidak Akan Mungkin Kalau Secara Asal Dia Sendiri Tidak Punya Kebaikan Ada Satu Pepatah Atau Ungkapan Yang Terkenal Di Arab Pepatah Arab Yang Sangat Terkenal Mengatakan Seperti Ini Fakidu Syai'i Layu'tihi Fakidu Syai'i Layu'tihi Sesuatu Yang Tidak Punya Tidak Bisa Memberikan Apa-apa Lah Dia Tidak Punya Bagaimana Dia Bisa Memberikan Sesuatu Yang Dia Tidak Punya Kenapa Pendidikan Anak Itu Sangat Tergantung Dari Pertama Setelah Taufik Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perbaikan Diri Orang Tua Bapak Dan Ibunya Karena Kalau Orang Tuanya Sendiri Tidak Bisa Diperbaiki Dia Tidak Akan Bisa Memperbaiki Orang Lain Ini Sudah Merupakan Kaida Umum Dalam Islam Orang Yang Tidak Bisa Memperbaiki Dirinya Tidak Akan Bisa Memperbaiki Orang Lain Nasihat Yang Disampaikan Kalau Disampaikannya Tidak Ikhlas Maka Tidak Akan Bisa Menyentuh Hati Itu Pasti Sehingga Tidak Akan Merubah Orang Yang Dinasehati Seindah Apapun Kata Kata Yang Disampaikan Subhanallah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Kebaikan Kebaikan Itu Adalah Yang Sesuai Dengan Petunjuknya Sampai Sampai Ada Salah Seorang Ulama Besar Ada Salah Seorang Ulama Besar Yang Bernama Imam Muhammad Ibnu Wase Dia Pernah Menasehati Seorang Penceramah Seorang Tukang Memberi Nasihat Yang Tukang Pemberi Nasihat Ini Mengeluhkan Nasihatnya Susah Diterima Oleh Murid Murid Ya Susah Diterima Oleh Orang Orang Yang Mendengarkan Nasihat Darinya Ketika Memberikan Nasihat Ini Dia Mengatakan Wahai Fulan Menurut Pandanganku Nasihat Yang Kamu Sampaikan Itu Tidak Mempengaruhi Tidak Memberikan Pengaruh Baik Kepada Orang Yang Kamu Nasihati Tidak Lain Masalahnya Itu Dari Dirimu Sendiri Kamu Sebagai Pendidik Yang Bermasalah Karena Sesungguhnya Nasihat Itu Ketika Keluarnya Dari Hati Nisaya Dia Akan Mudah Masuk Dan Menyentuh Hati Manusia Nah Disinilah Ya Ibu-ibu Bapak Ikhwan Akhwat Fiddin Rahim Allah Peranan Penting Seorang Ayah Dan Ibu Abi Dan Umi Ketika Mendidik Anaknya Dia Harus Memperbaiki Dirinya Dia Harus Memperbaiki Kedekatannya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Manusia Itu Kalau Sudah Dekat Dengan Allah Allah Mudahkan Dia Dekat Dan Dicintai Oleh Orang Orang Di Sekitarnya Tapi Barang Siapa Yang Dia Itu Jauh Dari Allah Semua Makhluk Yang Ada Di Sekitarnya Bukan Cuma Manusia Akan Menjauh Dari Dirinya Ini Kaida Yang Berlaku Umum Imam Ibn Qayyim Rahim Allah Ta'ala Mengatakan Man Karrat Aynuhu Billahi Karrat Bihi Kullu Ayn Barang 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 Siapa Yang Dia Tenang Hatinya Ketika Mendekatkan Diri Kepada Allah Bahagia Hatinya Ketika Beribadah Kepada Allah Maka Semua Orang Orang Di Sekitarnya Akan Senang Ketika Dekat Dengan Dia Anak Anak Senang Ketika Mendapatkan Nasihat Dari Dirinya Mudah Mendengarkan Dan Mengikuti Tapi Ketika Seorang Hamba Itu Jauh Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Semua Orang Orang Yang Didekat Dirinya Dekat Dengan Dirinya Tidak Suka Ketika Berada Di Sisinya Makanya Untuk Urusan Pendidikan Anak Yang Pertama Kali Seseorang Itu Hendaknya Memperbaiki Dirinya Introspeksi Dirinya Untuk Memperbaiki Hubungannya Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Benar Dalam Menjaga Batasan Syariat Allah Maka Allah Akan Menjaga Diri Kita Dan Menjaga Urusan Urusan Kita Semua Dalam Kebaikan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Dalam Sebuah Hadis Yang Sahih Yang Diriwayatkan Oleh Muhammad Tirmidhi Dan Yang Lainnya Dengan Sanat Yang Sahih Beliau Pernah Bersabda Ihfadillaha Yahfadka Jagalah Allah Maka Allah Akan Menjagamu Jagalah Batasan Batasan Syariat Allah Maka Nisya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Melindungimu Dari Segala Keburukan Nah Disinilah Termasuk Di antara Hal yang Perlu Diluruskan Yang Perlu Dibenarkan Pemahaman Yang Ada Pada Sebagian Dari Orang Tua Orang Tua Muslim Dalam Pendidikan Anaknya Ya Seperti Yang Saya Isyaratkan Di Awal Tadi Mereka Tidak Memahami Bagaimana Cara Memilih Metode Pendidikan Yang Benar Terbukti Apa Ketika Mereka Mencari Metode Pendidikan Mereka Tidak Perhatian Untuk Mengembalikan Metode Tersebut Dasarnya Kembali Kepada Islam Seolah-olah Manusia Itu Bisa Diluruskan Dengan Teori-teori Yang Dibuat Oleh Manusia Sendiri Ini Salah Manusia Itu Punya Hati Dan Hati Ini Yang Bisa Membolak-balikan Cuma Allah Subhanahu Wata'ala Semata-mata Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Menegaskan Di Dalam Al-Quran Wa'alam Wa'alamu Annallaha Yahulu Bainal Mar'i Wa Kalbi Ketau Hilah Allah Subhanahu Wata'ala Dialah Yang Membatasi Manusia Dari Hatinya Tidak Ada Yang Bisa Menggerakkan Hati Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Hati Manusia Akan Terbuka Menerima Nasihat Akan Mudah Tunduk Menerima Kebenaran Mudah Diarahkan Kepada Kebaikan Kalau Bukan Allah Yang Menggerakkannya Tidak Akan Bisa Makanya Di Dalam Hadis Sahih Riwayat Imam Muslim Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Bersabda Inna Kulubabani Adam Kullaha Baina Isba'aini Min Asabi Irrahman Kakal Bin Wahidin Yusarrifuhu Haythu Yasha Hati Manusia Semua Semua Hati Manusia Itu Berada Di Antara Isba'aini Atau Usbu'aini Dua jari Dari jari-jari Allah Yang Maha Pemurah Allah Yang Menguasainya Allah Akan Bolak-balikan Sesuai Dengan Kehendaknya Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Diingatkan Oleh Allah Di dalam Al-Quran Untuk Menundukan Manusia Itu Tidak Bisa Dengan Cara Kita Tawarkan Harta Supaya Mereka Mau Bersatu Tidak Masalah Ketundukan Kedekatan Hati Itu Adalah Kekuasaan Allah Dengan Sekedar Harta Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Lau Anfaqta Ma Fil Ardi Jami'an Ma Allafta Bain Kulubihim Walakin Allah Allafa Bainahum Wahai Rasulullah Kalau Seandainya Kamu Memberikan Semua Harta Di Dunia Kepada Manusia Untuk Menyatukan Hati Mereka Kamu Tidak Akan Bisa Menyatukan Hati Mereka Tetapi Allah Dialah Yang Maha Kuasa Menyatukan Kita Harus Ingat Kita Punya Hati Suami Kita Punya Hati Suami Istri Sama-sama Punya Hati Anak Kita Punya Hati Orang Tua Kita Punya Hati Kita Inginkan Dalam Pendidikan Anak Kita Mudah Tundukan Hati Mereka Tapi Ini Bukan Dalam Kekuasaan Kita Dari Sinilah Kenapa Penting Pendidikan Anak Atau Mengusahakan Perbaikan Hubungan Anggota Keluarga Itu Harus Dimulai Dengan Landasan Islam Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Islam Untuk Perbaikan Diri Manusia Lahir Dan Batin Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Landasan Kebaikan Bagi Manusia Adalah Ketika Mereka Mengenal Allah Beriman Kepada Allah Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudahkan Mereka Mengenal Diri Sendiri Mengenal Kebaikan Diri Mereka Sendiri Mengenal Cara-cara Untuk Meluruskan Kebaikan Pada Diri Mereka Sehingga Orang Yang Tidak Mengenal Allah Sudah Pasti Tidak Akan Baik Dalam Kehidupannya Itu Sudah Pasti Orang Yang Jauh Dari Petunjuk Allah Sudah Pasti Tidak Akan Bisa Memperbaiki Dirinya Apalagi Memperbaiki Orang Lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Janganlah Kamu Berbuat Seperti Orang-orang Yang Lalai Tidak Mengenal Allah Maka Allah Jadikan Dia Lupa Kepada Dirinya Sendiri Karena Dia Lupa Kepada Allah Allah Jadikan Balasannya Dia Tidak Tahu Diri Tidak Tahu Kebaikan Untuk Dirinya Sendiri Mereka Inilah Orang-orang Yang Fasik Orang-orang Yang Rusak Imannya Nah Orang Yang Untuk Dirinya Sendiri Dia Tidak Tahu Kebaikan Bagaimana Dia Bisa Meremuskan Teori Untuk Memperbaiki Orang Lain Ini Kan Harusnya Menjadi Kritikan Keras Bagi Kita Sumber Kebaikan Itu Ada Di Dalam Agama Kita Ayat Al-Quran Al-Quran Itu Ada Bertumpuk Tumpuk Di rumah Kita Tapi Sebagian Dari Kaum Muslim Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Mencari Teori Pendidikan Dari Ucapannya Orang-orang Barat Yang Tidak Kenal Agama Lah Mereka Sendiri Tidak Bisa Memperbaiki Dirinya Karena Mereka Tidak Kenal Allah Tidak Punya Iman Bagaimana Akan Bisa Memperbaiki Orang Lain Justru Malah Merusak Kita Hanya Terpengaruh Dengan Berita Yang Ditampilkan Yang Indah Indah Saja Kita Menganggap Kehidupan Mereka Paling Bahagia Wallahi Sesungguhnya Kehidupan Mereka Yang Paling Jauh Dari Kebahagiaan Sampai Sampai Saya secara Pribadi Pernah Mendapatkan Informasi Dari Seorang Ustadz Yang Saya Kenal Di Jawa Dia Pernah Mencoba Masuk Dan Meneliti Di Sebuah Toko Buku Besar Kalau Enggak Salah Gramedia Di Sebuah Satu Kota Dia Ingin Melihat Buku Yang Paling Banyak Diterjemahkan Dari Bahasa Inggris Kedalam Bahasa Indonesia Itu Temanya Tentang Apa Ternyata Yang Didapati Oleh Ustadz Ini Yang Paling Banyak Temanya Adalah Tentang Mencari Kebahagiaan Mencari Cara Hidup Bahagia Berarti Kesimpulannya Apa Jelas Permasalahan Terbesar Yang Dihadapi Oleh Orang Orang Kafir Orang Orang Yang Tidak Mengenal Allah Yang Ada Di Negeri Barat Sana Adalah Permasalahan Tidak Bahagia Dalam Hidupnya Sementara Anehnya Orang Muslim Menjadikan Mereka Sebagai Panutan Menjadikan Mereka Sebagai Rujukan Dalam Teori Untuk Mencapai Kebahagiaan Hidup Ini Kebodohan Yang Sangat Allah Allah Menjadikan Semua Kebaikan Itu Ada Di Dalam Islam Kalau Kita Berpegang Teguh Dengan Islam Baik Dalam Ibadah Dalam Kehidupan Sehari-hari Mengatur Urusan Rumah Tangga Menjalin Hubungan Suami Istri Kemudian Dengan Pendidikan Anak Kita Maka Kita Dapat Jaminan Dari Allah Yang Dia Pencipta Alam Semesta Beserta Isinya Dan Dialah Yang Maha Mengetahui Tentang Keadaan Manusia Lahir Dan Batin Allah Berfirman Di Dalam Al-Quran Barang Siapa Yang Mengamalkan Amalan Soleh Dari Kalangan Laki-laki Dan Perempuan Dalam Keadaan Beriman Maka Sungguh Sungguh Kami Akan Berikan Untuknya Kehidupan Yang Indah Di Dunia Dan Di Akhirat Nanti Kami Akan Berikan Balasan Yang Lebih Baik Daripada Apa Yang Mereka Kerjakan Di Dunia Dia Akan Bahagia Dunia Dan Akhirat Karena Yang Menciptakan Dan Menguasai Dunia Dan Akhirat Adalah Allah Sehingga Tidak Mungkin Kita Akan Mencapai Kebaik Kebahagiaan Di Dua Negeri Ini Kalau Tidak Berpegang Teguh Dengan Petunjuknya Oleh karena Itulah Ibu-ibu Bapak Ikhwan Akhwat Fiddin Rahimah Untuk Mendidik Anak Agar Menjadi Anak Yang Saleh Dimulai Dengan Perbaikan Dan Upaya Untuk Upaya Kedua Orang Tuanya Untuk Kembali Kepada Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bertobat Dan Beristighfar Hal-hal Yang Kita Tinggalkan Perbaiki Kajian Kajian Islam Yang Bermanfaat Usahakan Kita Hadiri Ini Akan Menjadi Sebab Kita Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalagi Ya Sebenarnya Yang berhubungan Dengan Pendidikan Anak Kita Ketahui Bersama Dan Kita Sepakat Kaum Perempuan Adalah Yang Paling Banyak Terlibat Di Dalamnya Karena Mereka Yang Paling Sering Berada Dalam Rumah Bahkan Anak Tersebut Pertama Kali Akan Sering Berinteraksi Dan Dekat Dengan Ibunya Dalam Masa Lain Maka Sehingga Kata Sebagian Dari Para Ulama Tidak Salah Kalau Dikatakan Perbaikan Untuk Kaum Muslimin Dari 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 Anak Anak Generasi Mudanya Yang Merupakan Gambaran Kebaikan Dari Umat Islam Ini Di Masa Yang Datang Itu Paling Besar Yang Mempengaruhinya Atau Yang Berperan Di Dalamnya Adalah Dikembalikan Kepada Kaum Perempuan Karena Mereka Yang Paling Banyak Mengurusi Masalah Ini Dan Ini Cukup Untuk Menunjukkan Kemuliaan Dan Besarnya Kedudukan Mereka Ketika Mereka Bisa Mengamalkan Mengemban Amanah Ini Dengan Sebaik Baiknya Seorang Penyair Arab Ada Yang Mengatakan Seperti Ini Al-Ummu Madrasatun In A'dad Taha A'dad Tasha'ban Tayyibal A'raki Seorang Ibu Itu Adalah Ibaratnya Seperti Madrasah Madrasah Tempat Pendidikan Kebaikan Seorang Ibu Itu Adalah Sebuah Madrasah Tempat Pendidikan Kebaikan Iza A'dad Taha Kalau Kamu Mempersiapkannya Dengan Sebaik Baiknya Dia Memperbaiki Dirinya Dengan Sebaik Baiknya A'dad Tasha'ban Tayyibal A'raki Berarti Kamu Telah Mempersiapkan Sebuah Generasi Sebuah Masyarakat Yang Akan Lurus Dan Baik Tingkah Lakunya Yang Akan Lurus Dan Baik Budi Pekertinya Oleh karena Itulah Orang tua Di sini Memiliki Peranan Yang Sangat Besar Dan Tentu Saja Keutamaan Dan Kemuliaan Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menanti Bagi Orang-orang Yang Melaksanakan Ini Dengan Sebaik Baiknya Maka Mengingat Waktu Juga Yang Membatasi Kita Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Dalam Ceramah Atau Nasihat Yang Bersifat Umum Ini Bermanfaat Bagi Kita Yang Tentu Menginginkan Kebaikan Keharmonisan Hubungan Kita Dengan Orang-orang Yang Kita Cintai Dengan Kita Menjadikan Hubungan Kita Dilandasi Dengan Iman Kepada Allah Ketaatan Kepadanya Berarti Kita Telah Membangun Hubungan Kita Di atas Sesuatu Yang Kekal Abadi Dunia Ini Sementara Kalau Kita Menjadikan Cinta Kita Hanya Karena Urusan Dunia Maka Dia Akan Berakhir Jadikan Landasan Hubungan Kita Dengan Manusia Karena Allah Maka Dia Akan Kekal Mendapatkan Balasan Yang Kekal Dengan Kekalnya Wajah Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Kullu Man Alayha Fan Wa Yabuqa Wajhu Rabbika Dhul Jalali Wal Ikram Segala Sesuatu Yang Ada Di Dunia Ini Akan Fana Akan Hancur Dan Yang Kekal Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Bermanfaat Dan Menjadi Sebab Kebaikan Bagi Kita Semua Tadi Katanya Ada Pertanyaan Sedikit Yang Akan Disampaikan Maka Kita Berikan Waktu Saya Ingatkan Lagi Tulisan Atau Makalah Bermanfaat Bagi Kita Tentang Pendidikan Anak Yang Lebih Rinci Penjelasannya Banyak Disebutkan Di Website Islam Kalau Kita Buka Misalnya Muslim Or ID Saya Juga Punya Berapa Tulisan Yang Judulnya Misalnya Agar Buah Hati Menjadi Penyejuk Hati Anak Nakal Salah Siapa Atau Bagaimana Mengatasinya Bisa Kita Buka Di Website Islam Yang Bisa Kita Download Atau Kita Baca Makalah Makalah Tersebut Untuk Menjadi Motivasi Kebaikan Bagi Kita Semua Dengan Izin Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Bermanfaat Sekali lagi Mohon maaf Jika ada Kata-kata Yang Salah Dan Kurang Berkenan Saya Cukupkan Sampai Disini Sallallahu Wasallam Mubarak Ala Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Tabi'ahum Bi'isan Ila Yawm D-Din Wa Akhiru Da'wana An Alhamdulillahi Rabbil Alamin